Intro Ya, masih bersama dengan kami, managing partner dari Indogen Capital, Chandra Firmanto Baik, selanjutnya Pak Chandra, kita bakal rapid fire question Dimana Pak Chandra harus menjawab tanpa thinking ya Gak usah berpikir dulu ya, ini harus cepat pokoknya ya Kolaborasi atau kompetisi? Kolaborasi Why? Dari awal kita bikin Indogen Capital Kita memang suka membantu kolaborasi Jadi kita dengan venture capital lain pun kita tidak mau kompetisi Kita maunya malahan kita kolaborasi Jadi mereka punya portfolio yang pasti kalau dikolaborasi dengan portfolio kita Itu akan sangat keren deh, cakep Langsung kita kolaborasi, sama-sama diuntungkan Yang penting pedoman bahwa dia juga dapat value Ini juga dari kita juga dapat value, itu dijaga gitu loh Nah, selama ini dijaga, sebenarnya kolaborasi baik dengan kita dengan perusahaan modal ventura lainnya Ataupun juga kita dengan corporations Atau bahkan saya bantuin perusahaan modal ventura lainnya punya portfolio Untuk connect ke corporations, itu win-win for everyone Nah, apabila tercipta ekosistem yang win-win ini Itu sebenarnya malahan secara overall Industri dari startup itu akan naik Nah, jadi saya memang karena mungkin dari pengalaman dari family business ya Ini saya lebih sangat suka sih untuk punya long term relationship dengan everyone Yang penting pokoknya win-win lah ya Semuanya diuntungkan, semuanya happy Kita happy ya, daripada kita dapat cuma short gain, short benefit Terus mungkin ya mungkin jadi hubungan tidak baik dengan orang Itu saya sangat hindari dan saya sangat jaga sih Oke, baik, next nih Nunggu fase bakar uang atau keluar kalau deadline-nya udah mau dekat? Saya tunggu fase bakar uang Karena Wah, ini agak kontroversial nih Karena memang kalau kita lihat startup, unicorn, bahkan dekakorn Ini kan sangat identik sekali dengan fase yang namanya bakar uang ya Promo diskon, 50-60% You know, it's a huge money Nah, kenapa harus nunggu fase bakar uang? Seharusnya kan dia sudah menjelaskan kepada saya secara detail game plan-nya Kenapa dia mesti bakar uang? Kenapa dia mesti tumbuh dengan sangat cepat tadi mencapai J-curve itu? Jadi, apabila dia sudah menjelaskan Dan di mana dia, pasti dia akan mempresentasikan juga termasuk apa yang ingin dicapai Jadi, pada waktu sebenarnya dalam fase bakar uang Ini juga ada yang mesti saya jelaskan Bahwa sebenarnya ada goal yang ingin dicapai Dan goal itu biasanya memang kelihatannya kalau di luar adalah seperti bakar-bakar uang Tapi sebenarnya ada game besar yang sedang dipersiapkan untuk Yang di mana memang tidak ada pilihan lain selain daripada kita bakar uang itu Supaya kita bisa cepat mencapai tujuan kita Nah, pada saat itu saya sudah ngerti, sudah menerima, sudah oke Karena unit ekonomics itu mungkin di depan memang jelek ya Di mana bakar uang Tapi nanti customer acquisition cost-nya atau CAC-nya Biasanya itu pasti akan menurun dengan cepat Jadi, awalnya bakar uang, bakar uangnya akan melandai Tapi customer yang didapat itu akan lebih banyak Sehingga tiba-tiba nanti akan intersect nih graph-nya Nah, jadi saya sudah tahu nih akan begini Sehingga saya harus support secara full founders Plannya, supaya bisa berjalan sesuai dari yang sudah dipresentasikan Jadi, dalam hal ini saya sangat yakin kalau misalnya founder sudah mencanangkan Dan dia akan bakar uang, berarti kita sebagai investor bahwa kita sudah setuju Dan itu kita harus fully support Next, Pak Chandra, Anda kan seorang analis begitu ya dulunya Lalu kemudian sekarang menjadi managing partner atau bisa kita katakan ini menjadi penyuntik Para startup yang juga pastinya modal yang diperlukan Ini sangat besar sekali Nah, perjalanan karir dari seorang analis Lalu kemudian menjadi penyuntik modal para startup ini seperti apa sih? Jadi, dulu saya kuliahnya di Los Angeles Di University of Southern California Kemudian setelah lulus, saya sempat kerja sebagai analis di Accenture Itu perusahaan konsultan di US Dan waktu itu memang kita banyak sekali Saya itu di analis bisnis Sehingga kita banyak sekali menganalisa company untuk proses acquisition dari corporation-cooperations Ada juga membantu due diligence dari company-company itu dalam proses mengakwisi sesatu perusahaan Sehingga itulah sebenarnya exposure saya pertama kali dengan perusahaan .com sebenarnya .com tech company lah ya Jadi masa dulu kan belum ada aplikasi ya Mobile phone aja ada warna, udah syukur itu ya Jadi kalau ada warna, udah keren gitu kan Jadi waktu itu ya belum ada lah aplikasi Sehingga waktu itu kalau misalnya yang kita analisa kebanyakan adalah .com companies .com companies untuk di-acquire sama traditional company Nah pada masa itu saya belajar banyak ya termasuk salah satu proyek yang kita tangani adalah Akusisi dari vertical lininya dari Amazon Jadi disitulah kita menganalisa company seperti apa sih yang akan diakusisi dan term-termsnya seperti bagaimana Bagaimana cara dia memberikan valuasi ya itu juga menjadi pertanyaan Yang banyak dipunyai oleh orang ya soal valuasi ke perusahaan berbasis teknologi Nah dari situ pengalaman ini tiba-tiba ada intermesone Jadi di 2005 saya balik ke Indonesia for good itu handle family business Jadi family business saya itu di otomotif, di multi finance juga Kemudian juga ada di distribusi, dan ada property Nah jadi saya waktu itu 2005 sampai 2015 itu bener-bener sibuk sekali dengan family business Jadi aktif di family business ini sebenarnya juga bagus memberikan exposure Tentang how the traditional companies actually work Jadi experience ini digabungkan dengan experience di Accenture Sebenarnya membuat kita jadi lumayan mengerti soal Kalau dunia staff itu mikirnya gimana, kalau traditional company itu mikirnya gimana Mungkin gak sih suatu hari nanti new economy ini akan menggantikan old economy Sebenarnya saya lihat kayaknya sepertinya tidak sepenuhnya digantikan Karena sekarang tadi sepertinya saya sudah sampaikan bahwa banyak sekali yang sudah menyadari hal itu Dan sudah membuat proper adjustment Jadi kita lihat seperti bahkan giant seperti BCA sudah siap ya Bahkan sudah punya blue dan sebagainya Untuk digital banking, ya itu keren sih saya lihat Dan habis itu beli-beli ya IPO ya, akan IPO Kemudian kita lihat dia strategic acquisitionsnya juga keren ya Jadi kita lihat bahwa directionnya itu sudah benar Untuk memperkuat positionnya sebagai the biggest corporation Nah, pastinya akan ada new power Yaitu seperti Gotoh, seperti Mtech Group dengan Grab ya Dan juga mungkin dengan Bukalapak ya Itu pasti jadi satu kekuatan baru ya Tapi di sini jadinya yang saya senangi adalah Mereka ini semua memajukan perekonomian Indonesia Dan nantinya Balik lagi ya kepada ekonomi Indonesia Karena mereka akan menarik investor asing Akan melakukan IPO atau bandus sebagainya Itu ujung-ujungnya kan akan memajukan perekonomian bangsa Membuka lapangan pekerjaan Membuat Indonesia itu diperhitungkan di investor mata, investor-investor dunia Jadi at the end of the day, all good, everyone happy ya And I'm very proud and very happy ya It's an honor actually to be involved in part of the movement gitu loh Apalagi ekonomi digital yang potensinya masih sangat besar ya Sampai jumpa Terima kasih.